Mereka adegan atau rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Indriana Dewi mengungkap sejumlah aksi sadis para tersangka menghabisi korban. Eksekutor pembunuhan ternyata memberi kode khusus pada tersangka Didot Alvianca setelah menghabisi nyawa korban. Melalui rekonstruksi pada Kamis 7 Maret 2024 hari ini, diketahui eksekutor memberi kode dengan memencet klakson mobil kepada Didot seusai membunuh Indriana. Pembunuhan itu dilakukan di Jalan Bolivar Cijayanti, Kecamatan Babagan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui saudara, Didot memang sudah menyiapkan kode-kode sebelum pembunuhan wanita di Bogor. Kasus pembunuhan wanita di Bogor ini didasari cinta segitiga antara Didot Alvianca dengan Indriana Dewi dan Devaraputri atau yang dikenal dengan caleg DPR RI. Devaraputri meminta Didot membunuh Indriana sebagai syarat terpacaran dengannya. Didot lantos menyewa Reza sebagai eksekutor pembunuhan dengan imbalan Rp50 juta. Dalam rekonstruksi tergambar saat Reza membunuh Indriana di dalam mobil Avanza. Pada adegan ke-14, Didot berpura-pura buang air di pinggir jalan, kemudian tersangka Didot di luar samping kiri dan mengunci mobil menggunakan remote. Tindakan tersebut merupakan kode dari Didot pada Reza untuk segera melakukan pembunuhan terhadap Indriana. Ketika Didot pura-pura buang air kecil, Reza langsung mengalungkan ikat pinggang ke leher Indriana Dewi. Setelah Indriana Dewi tak bernyawa, Reza kemudian membunyikan klakson mobil. Terima kasih. Posisi kakimu bagaimana? Kakinya dia menekam, kakinya menekam biar... ... 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.